Zero to Hero, begitulah penggambaran petualangan yang dialami oleh seorang Zhang Wuchi, salah satu tokoh pahlawan karya Jingyong dalam novel trilogi Raja Wali Pedang Langit dan Golop Pembunuh Naga. Zhang Wuchi merupakan salah satu master seni bela diri yang paling luar biasa dalam novel Jingyong, karena petualangannya yang bisa dianggap tidak biasa. Berparas tampan, rendah hati dan juga bijaksana, Zhang Wuchi tumbuh dengan penuh kasih sayang orang tua dan ayah angkatnya. Zhang Wuchi atau dalam bahasa hoki yang disebut Tio Buki adalah seorang anak laki-laki dari pasangan orang tua dari sekte yang berlawanan. Ayahnya Zhang Cuisan adalah murid dari Zhang Sengpon, pemimpin sekte wudang yang sangat dihormati. Dan ibunya Yin Susu adalah putri dari Yin Tianzeng, ketua dari sekte elang langit yang dianggap jahat oleh dunia persilatan, dan salah satu raja dari empat raja langit, sekte Ming. Karena insiden perebutan Golop Naga, orang tua Zhang Wuchi menjadi tawanan singa raja emas Yesung, dan secara tak sengaja mereka terdampar di sebuah pulau terpencir bernama Pulau Es dan Api. Saat berusia 10 tahun, Zhang Wuchi diboyong orang tuanya kembali ke daratan tengah tanpa ayah angkatnya Yesung, karena memilih untuk menetap sendiri di pulau tersebut. Sekembalinya mereka bukannya ketenangan yang mereka dapatkan, namun sudah menjadi target dari beberapa seniman bela diri yang mencoba memaksa mereka untuk mengungkapkan keberadaan Yesung. Karena hal tersebut, Zhang Wuchi jadi korban penculikan dua tapak bersaudara, Xuan Ming, dan Zhang Wuchi terkena tapak dingin yang mengakibatkan Zhang Wuchi harus menerita menahan rasa sakit berkepanjangan dari efek tapak dingin tersebut. Orang tua Zhang Wuchi memilih untuk tidak mengkhianati Yesung, dan mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Seketika itu juga Zhang Wuchi menjadi yatim piatu di saat umurnya masih 10 tahun. Zhang Wuchi yang terluka parah berusaha ditolong oleh kakek guru dan paman-pamannya, namun hasilnya hanya bisa untuk menahan rasa sakitnya. Selama tinggal di sekta wudang, sang kakek guru juga mengajarkan sang wuchi ilmu bela diri wudang. Dari sinilah Zhang Wuchi memulai petualangannya. Mulai dari mencari obat untuk menyembuhkan luka tapak dingin dalam tubuhnya, sambil diganding tangan sang kakek, datang ke Saulin sampai ke lembah kupu-kupu. Dari lembah tersebutlah, Zhang Wuchi mulai mengobati lukanya sambil belajar ilmu pengobatan dari sang tabib. Sampai ia berusaha 15 tahun, Zhang Wuchi meninggalkan lembah untuk mengemban amanah mengantarkan adik yang buhui ke ayah kandungnya di puncak terang. Selama perjalanan, Wuchi mengalami banyak peristiwa. Terjebak dalam desa bekas jajahan Mongol namun berhasil diselamatkan oleh pasukan perang sekteming. Sampai akhirnya tiba di gunung Kung Lun dan berhasil bertemu dengan ayah kandung yang buhui yaitu yang siau, utusan kanan sekteming. Setelah mengantarkan yang buhui, Zhang Wuchi pun melanjutkan perjalanan. Dan tiba di lingkungan keluarga Zhu dan Wu yang juga ternyata mengincar golok naga. Zhang Wuchi jatuh cinta pada pandangan pertama dengan anak gadis keluarga Zhu bernama Zhu Jiuzen. Namun gadis ini hanya berpura-pura baik dan memanfaatkan cinta Zhang Wuchi demi bisa mengetahui keberadaan Singa Raja Amas Yesun. Zhang Wuchi tidak sengaja mengetahui rencana busuk mereka dan berhasil kabur namun terjebak dalam sebuah lubang yang ternyata di dalamnya adalah tempat rahasia yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Bukan hanya itu saja, tempat tersebut juga membawa keberuntungan buatnya karena menemukan kitab ilmu tenaga dalam sembilan matahari dalam perut kera yang bisa menyembuhkan luka tapak dalam tubuhnya secara sempurna. Zhang Wuchi mempelajari ilmu sembilan matahari secara utuh dan menetap di tempat tersebut selama lima tahun. Menginjak usia 20 tahun, Zhang Wuchi akhirnya keluar dari tempat tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Tanpa sengaja, Zhang Wuchi terlibat dalam konflik pertikaian seniman bela dirihan antara Sekteming dengan enam sektelurus yang ingin menghancurkan Sekteming. Zhang Wuchi terkurung dalam ruang rahasia Sekteming dan menemukan kitab ilmu pemindah langit dan bumi. Kitab Sakti Warisan Turun Temurun Ketua Sekteming Berkat hasil pembelajaran kitab tersebut dan dipadukan dengan ilmu sembilan matahari, Zhang Wuchi sukses menghentikan pertikaian antara Sekteming dengan enam sektelurus dan berakhir damai meski Zhang Wuchi mengalami luka parah. Sejak saat itu, Zhang Wuchi menduduki tahtat ketua Sekteming dan berhasil membangun kembali Sekteming dengan nama yang baik dan dihormati. Pendekar hebat dan tampan tidak lengkap rasanya tanpa gadis-gadis cantik di sampingnya. Saat masih berusia 10 tahun, Zhang Wuchi pertama kali bertemu dengan gadis kecil bernama Sol Siruo. Gadis manis dan lembut ini adalah anak seorang nelayan yang keluarganya menjadi korban kekejaman pasukan Mongol. Zou Siruo sempat merawat Zhang Wuchi saat sakit dan mereka menjadi teman baik. Namun karena harus ke lembah kupu-kupu, akhirnya mereka berpisah dan Siruo kecil dibawa oleh kakek guru Zhang Wuchi ke Sekte Imei dan menjadi murid Imei. Setelah dewasa, mereka bertemu kembali. Namun karena hubungan Sekte Imei dengan Sekteming kurang baik, mereka tidak bisa lelua seakrab satu sama lain. Ditambah lagi dengan kebencian Sang Guru terhadap Sang Wuchi, membuat Sol Siruo terperangkap dalam janji yang dibuat oleh gurunya untuk tidak menikahi Sang Wuchi dan harus menggunungkannya. Setelah Sang Guru meninggal, janji yang harus ia jalankan tetap tidak bisa ia tepati, karena sudah terlanjur jatuh cinta pada Sang Wuchi. Setelah keluar dari tempat rahasia, Sang Wuchi mengalami kejadian yang membuatnya terjatuh dari atas gunung dan mengalami cedera pada kakinya. Saat itulah yang pertama kali ia temui adalah Yin Li, yang ternyata adalah gadis laba-laba yang pernah ia temui di lembah kupu-kupu saat ia masih berusia 15 tahun. Yin Li sebenarnya adalah adik sepupu Sang Wuchi, anak dari pamannya Ying Ye Wan yang merupakan anggota Sekteming, cantik, pemberani, namun egois. Sejak pertama kali bertemu Sang Wuchi di lembah kupu-kupu, Yin Li mulai jatuh cinta pada Sang Wuchi, dan memaksa Sang Wuchi untuk ikut bersamanya, namun malah tangannya digigit oleh Sang Wuchi. Sejak saat itu, Yin Li tidak bisa melupakan Sang Wuchi, sampai dewasa gigitan tersebut masih membekas di tangannya, sampai akhirnya bertemu kembali dengan Sang Wuchi, namun Yin Li tidak mengetahui identitasnya. Karena mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Sol Shiroo, ia akhirnya dibunuh oleh Sol Shiroo. Namun beberapa bulan kemudian, ia muncul dalam keadaan sehat namun amnesia. Tak lama kemudian, Sang Wuchi bertemu dengan gadis cantik, lembut, dan cerdas bernama Xiao Zhao, yang merupakan anak dari salah satu empat Raja Langit Sekteming, Raja Naga Ungu Daikisi, yang merupakan keturunan Persia, namun ia merahasiakan identitasnya. Xiao Zhao ditemukan dalam keadaan terluka dan pingsan dan ditolong oleh Yang Xiao, dan menjadikannya sebagai pelayan pribadi anaknya yang buhui. Awalnya, Xiao Zhao dicurigai sebagai mata-mata, maka dari itu ia dirantai tangan dan kakinya. Di puncak teranglah, ia akhirnya bertemu dengan Sang Wuchi, dan membawa Sang Wuchi ke ruang rahasia Sekteming. Dari ruang rahasia itulah mereka berdua bersama-sama menemukan kitab pemindah langit dan bumi, dan membantu Sang Wuchi memecahkan rahasia dari kitab tersebut. Sejak saat itu, Xiao Zhao terus menemani Sang Wuchi, dan menjadi pelayan pribadinya. Namun dibalik itu, Xiao Zhao juga diam-diam mencintai Sang Wuchi, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena diangkat menjadi ketua Sektemin Pusat Persia, Xiao Zhao terpaksa berpisah dengan Sang Wuchi, dan kembali ke Persia. Terima kasih telah menonton! Terakhir, setelah Sang Wuchi menjadi ketua Sekteming, ia dipertemukan dengan putri bangsawan penguasa Mongolia bernama Xiao Min. Putri kerajaan Mongolia atau dinasti Yuan yang cantik dan cerdas, namun terkenal kejam dan licik. Sang Wuchi awalnya sempat dibuat kewalahan oleh kelicikan Xiao Min, namun sifat naif dan bijaksana dalam diri Sang Wuchi, mampu membuat gadis jahat ini akhirnya luluh dan jatuh cinta pada Sang Wuchi. Meski demikian, dibalik sifatnya yang jahat, tersimpan ketulusan dalam hatinya. Xiao Min bahkan membantu menolong kedua paman Sang Wuchi dari kelumpuhan, karena kekejaman pendekar-pendekar bayaran bawahan ayah Xiao Min. Namun di sisi lain, Xiao Min juga meminta tiga hal pada Sang Wuchi dan harus mengabulkannya. Xiao Min juga rela memukul mundur pasukannya agar Sang Wuchi leluas sama nolong nangsep terbesar yang sudah susah payah ia tangkap. Dengan kecerdasan Xiao Min juga lah, Sang Wuchi berhasil menemukan ayah angkatnya yang ternyata berada di Pulau Ular. Di Pulau inilah, Sang Wuchi dan Xiao Min akhirnya mulai saling mencintai. Namun, bak kisah Romeo dan Juliet, cinta mereka terhalang oleh restu keluarga, karena perbedaan suku yang saling bermusuhan. Berkali-kali, Xiao Min menolong Sang Wuchi, meski harus menentang hati nuraninya sebagai seorang putri kerajaan yang berubah jadi pembangkang, dan nyaris mati dari hukuman kerajaan karena melindungi Sang Wuchi. Yang paling menarik di sini adalah hubungan cinta segitiga antara Sang Wuchi, Xiao Min, dan Xiao Si Ruo. Melihat kemesraan Sang Wuchi dan Xiao Min membuat Xiao Si Ruo cemburu dan mengundang kebencian yang mendalam terhadap Xiao Min. Xiao Si Ruo berhasil membuat Xiao Min masuk ke dalam perangkapnya, dengan tuduhan sebagai pelaku dalam pembunuhan Yin Li, adik sepuku Sang Wuchi, dan hilangnya pedang langit dan golok naga. Dan alhasil membuat hubungan asmara Sang Wuchi dan Xiao Min menjadi retak, meski dalam hati Sang Wuchi masih belum bisa melupakan Xiao Min. Karena hal tersebut, Sang Wuchi dan Xiao Si Ruo akhirnya bertenangan. Xiao Min yang kini terperangkap dalam fitnahan Xiao Si Ruo sangat terluka dan kebingungan akan nasib cintanya. Namun ia tidak putus asa dan larut dalam kesedihan. Ia pun berusaha dengan berbagai cara agar bisa membongkar kedok Xiao Si Ruo dan merebut kembali Sang Wuchi. Saat hari pernikahan, Xiao Min berhasil menggagalkan pernikahan mereka, dan membawa kabur Sang Wuchi dan sukses membuat malu Xiao Si Ruo. Xiao Si Ruo yang murka menyerang Xiao Min dengan ilmu racun sembilan bulan, namun Xiao Min berhasil diselamatkan oleh Sang Wuchi. Sejak saat itu, hubungan Sang Wuchi dan Su Si Ruo berakhir. Xiao Min berhasil merebut cinta Sang Wuchi dan kembali ke pelukannya. Xiao Si Ruo yang sangat dendam terhadap Sang Wuchi berniat untuk membunuh ayah angkat Sang Wuchi dan juga Xiao Min. Namun dalam hatinya, ia masih mengharapkan Sang Wuchi kembali padanya. Namun apadaya hanya penyesalan yang ia dapatkan. Meski akhirnya hubungannya dengan Sang Wuchi kembali baik, dan sudah berterus terang atas perbuatannya yang telah membunuh Ying Li dan mengambil pedang langit dan golok naga, ia tetap tidak bisa merebut hati Sang Wuchi, karena cinta Sang Wuchi hanya untuk Xiao Min. Meskipun Sang Wuchi dan Xiao Min kembali bersatu, namun hubungan mereka tidak berjalan dengan lancar, dikarenakan Sek Teming tidak mau menerima kehadiran Xiao Min. Meski demikian, Sang Wuchi tetap optimis dan memboyong Xiao Min masuk ke dalam markas Sek Teming. Namun peperangan antara dinasti Yuan dan Sek Teming terus berjalan, dan membuat Xiao Min merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Sang Wuchi. Setelah perang berakhir, Sang Wuchi mengundurkan diri dari tahta ketua Sek Teming, dan berkelana mencari Xiao Min cinta sejatinya. Perjuangan untuk menjalani hidup tanpa orang tua di sisinya, penderitaan menahan rasa sakit yang ia rasakan akibat dari kekejaman dunia persilatan. Keberuntungan yang ia dapatkan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, sehingga berhasil mendapatkan kehormatan dan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Sungguh perjuangan yang tidak mudah untuk seorang yang awalnya hanya pemuda biasa, yang tidak punya apa-apa, dan akhirnya menjadi apa-apa. Takdir akhirnya mempertemukan mereka berdua. Sang Wuchi dan Xiao Min akhirnya bersatu dan hidup bahagia selamanya. Terima kasih telah menonton!